Nabi ke-26 Joseph Paul Zang Meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 Dan kecabulannya yang maha cabulullah Puasa lalim Islam Ya sedius dari ini ya, lu yang puasa Gua yang lapar, gak bener lu Tapi dari dulu Saya tuh kalau lagi bulan puasa itu Adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman Bagi kalau deget-deget hidup Dung-dung breng, dung-dung breng Sari mi, pergi ke pasar Dung-dung breng, wah hubar Wah itu tuh udah paling-paling mengerikan Horor itu Itu horor banget ya Ketika tetangga anda LGBT Atau kumpul kebur Ada gak yang dirugikan Tapi kalau anda jadi Islam Ada gak yang dirugikan banyak Ketika anda jadi Islam, yang dirugikan itu Yang bukan Islam Karena memang Islam ini bangsa dan biadab Karena memang Islam ini bangsa dan biadab Puasa saja bikin dosa kita Ya kan Kamu gak makan aja Bikin susah kita yang makan Gitu loh Kita disuruh gak makan juga Kan bangsa dan biadab Tapi coba kalau tetangga mu LGBT Kamu rugi gak? Enggak Kalau tetangga mu kumpul kebu Enggak Kamu gak rugi apa-apa Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebu daripada Islam Ada lagi nabi palsu produk Indonesia Made in Indonesia Asli Itu ditangkap nabinya Nabi palsu ditangkap Ajarannya tetap bebas tersebar Cara yang paling ampuh Orangnya ditangkap Umat ini dicerdaskan Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang Yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 Dan kecabulannya yang maha cabulullah Puasa lalim Islam Ya sedius hari ini ya Lu yang puasa gue yang lapar Enggak bener loh Tapi dari dulu saya itu Kalau lagi bulan puasa itu Adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman Apalagi kalau deket-deket hidup Dung-dung breng Dung-dung breng Sari mi Pergi ke pasar Dung-dung breng Wah hubar Wah itu tuh udah paling-paling mengerikan itu Horor itu Itu horor banget ya Gue gak berani ngomong Terkei MKC Terkei MKC di rapor Eh gue kasih sayang Mbak Ara Lugan udah bikin videonya Cuman kok Apa namanya Nanti dikira Saya sombong lagi ya Karena Saya udah bikin videonya tantangan loh Ini sama si Nandar Sama Amir Al-Qadri Sama Nick Christian Yang bisa laporin gue ke polisi Gue kasih uang loh Gue kasih uang Yang bisa laporin gue ke polisi Penistaan agama Nabi ke-26 Joseph Paul Zang Yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 Dan kecabulannya yang maha cabulullah Ya Dia bilang Di suatu negara Negara Eropa ini Karena rata mengizinkan LGBT dan Kumpul kebo Bahkan ada Kontrak kumpul kebo Itu ada kontraknya Ya Apakah Itu ada yang dirugikan Ketika Ada yang jadi LGBT itu Apakah Anda yang ada yang dirugikan Ketika tetangga Anda LGBT Atau kumpul kebo Ada gak yang dirugikan Tapi kalau Anda jadi Islam Ada gak yang dirugikan Banyak Ketika Anda jadi Islam Yang dirugikan itu Yang bukan Islam Karena memang Islam ini Bangsat dan biadab Kuasa saja Bikin susah kita Ya kan Kamu gak makan aja Bikin susah kita yang makan Gitu loh Kita disuruh gak makan juga Kan bangsat biadab Tapi coba Kalau tetangga kamu LGBT Kamu rugi gak? Enggak Kalau tetangga kamu kumpul kebo Enggak Kamu gak rugi apa-apa Jadi lebih baik LGBT Dan kumpul kebo Daripada Islam Sebetulnya Enggak Tidak di negara-negara Yang mengizinkan LGBT Dan kumpul kebo Pasti lebih maju Daripada negara-negara Islam Lebih maju Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo Tidak Tetapi saya Tidak membenci mereka Dan itu adalah hak mereka Untuk mereka Mau melakukan itu Atau tidak Tapi kita gak boleh Ganggu mereka Kita boleh Ingatkan mereka Tetapi bukan mengganggu Terus malah Membuli mereka Gak boleh Karena ada banyak faktor Yang kita gak tahu Dia waktu kecil diperkosa Sehingga dia punya obsesi Yang berbeda Bisa belok Pemikirannya Ya kan Yang kumpul kebo Misalnya Dia trauma Dengan banyak pembikahan Dengan segala macem Sehingga dia Gak mau Gak mau menikah Ada banyak sekali Yang kesalahannya Adalah kesalahan Dari kita Orang-orang yang mengaku beragama Yang tidak mengajarkan Atau pembikladan yang benar Malah ngoprak-ngoprak Kayak kalian Orang Islam Bangsat Ya kan Kalian yang puasa Orang lain suruh susah Demi kalian Nah itu lebih merugikan Daripada LGBT Dan kumpul kebur Ya Supaya teman-teman tahu Yang di live Youtube ini Gak ada Orang LGBT Kalian rugi itu Gak ada Orang kumpul kebur Kalian rugi Tetangganya rugi Gak ada Yang ada kalian puasa Orang lain pada rugi Karena disuruh tutup Kalian jadi Islam Gereja dibom Itu yang ada Ya kebudayaan dirusak Gara-gara kalian Islam Padahal Islam disebarkan dengan wayang Sekarang wayangnya dilarang Ya Buda lumpingnya dilarang Nah itu yang rugi Oh saya mendukung Kudami Oh enggak Kita Saya orang Orang yang percaya Dengan Tuhan Yesus Kita tidak boleh Memanggil transklas begitu Tapi kita gak berhak Untuk larang-larang orang Gak ada haknya Kita boleh nasih hati Kita boleh ingatkan Tetapi kita gak boleh Ngelarang-larang orang Apalagi sambil ngeludahin Yang begitu Hanya Islam aja Yang begitu ya Di seluruh dunia Itu cuma Islam aja Yang melakukannya Gitu ya Baya paham itu kalian Yang di live youtube itu ya Tolong cek WA dong Pak Paul Silahkan Pak Susu Kuda Lanjut Coba WA Ketika Nabi meninggal Sudah ada Nabi palsu Namanya siapa Musailamah Karena dia tukang bohong Bahasa Arab Tukang bohong itu Al-Kazab Maka dipanggil Musailamah Al-Kazab Kalau suami ibu Tukang bohong Panggil dia Bang Bang apa Bang Kazab Tukang bohong Lalu Musailamah Al-Kazab Ini buat Quran Palsu Mirip Kita punya surat Al-Fil Dibuatnya juga Wal-Fil Wa ma'adraka mal-Fil Lahu zailun tawil Orang yang tak faham Bahasa Arab Mirip ya Maknanya jauh Wal-Fil Demi gajah Wa ma'adraka mal-Fil Taukah kamu gajah itu apa Lahu zailun tawil Ekornya panjang Maka Nabi Palsu ini diperangi Ditangkap Dibunuh 70 orang penghapal Quran Mati Membunuh si Nabi Palsu Musailamah Al-Kazab Orang yang menikam jantungnya itu Namanya Wahsy Berkulit hitam Maka kata Wahsy Tanganku ini Pernah Bersimbah darah Membunuh orang paling baik Tapi sudah ku hapuskan Dengan membunuh orang paling jahat Orang paling baik yang pernah ku bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib Pada tahun ketiga Perang Uhud Orang paling jahat ku bunuh Musailamah Al-Kazab Zaman dulu Nabi Palsu dibunuh Zaman sekarang Nabi Palsu Diberi pengacara gratis oleh LBH Lembaga Bantuan Hukum Makanya Nabi Palsu subur Nabi Palsu dari India Namanya Mirza Gulam Ahmad Diusir dari Pakistan Diusir dari India Dapat suaka politik di Inggris Atas nama Human Rights Hak Azazi Manusia Karena orang barat melindungi Termasuk kesesatan Penyakit homoseksual Lesbi LGBT Itu dianggap kebebasan manusia Kebebasan berekspresi Agama Mau sesat silahkan Dapat suaka politik di London Maka cici-cici Daripada Mirza Gulam Ahmad Itu tetap ada di London Sampai hari ini TV-nya ada TV Ahmadiyah Saya menonton TV itu Di Maroko waktu kuliah dulu Nampak Channel TV Ahmadiyah Itu Nabi Impor Dari India Ada lagi Nabi Palsu Produk Indonesia Made in Indonesia Asli Dari Jakarta Perempuan Namanya Lia Eden Dari Bogor Bersemedi di Bukit Bogor Dapat wahyu Namanya Ahmad Musadek Nabi terakhir dari Bandung Tertangkap Namanya Cecep Jadi polisi yang paling hebat di dunia ini Itu mengalahkan LAPD Los Angeles Police Department Kalah Itulah polisi Republik Indonesia Yang bisa menangkap Tiga Nabi Dalam setahun Hebat Jadi masalah ini Orang banyak risau Lalu ditangkap Nabinya Nabi Palsu Ditangkap Ajarannya Tetap Bebas Tersebar Cara yang paling ampuh Orangnya ditangkap Umat ini Dicerdaskan Terima kasih telah menonton